Untuk menanggulangi kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kota Waringin Timur yang terus terjadi, BPBD setempat berinisiatif menggunakan jad kimia khusus yang disebut racun api. Penanggulangan kebakaran lahan di tanah gambut memiliki kesulitan tersendiri bagi tim Damkar. Meski api di atas permukaan tanah telah dipadamkan, namun masih menyisakan bar api di bawah permukaan tanah gambut. Hal ini kerap membuat api kebakaran lahan kembali menyala ketika diterpak angin kencang, sehingga mengakibatkan lahan yang terbakar semakin meluas. Mengatasi hal tersebut, BPBD Kota Waringin Timur mencoba menggunakan campuran zat kimia khusus yang disebut racun api. Penggunaan racun api dinilai efektif untuk memadamkan kebakaran hingga ke dasar tanah gambut. Cairan kimia bantuan dari Manggala Agni ini membuat air menjadi membusah untuk menutup pori-pori tanah gambut, sehingga dapat mematikan bar api di dasar tanah gambut. Satu hal yang kita lakukan pada hari ini yaitu mencoba menggunakan zat adiptif atau racun api untuk proses pendinginan dan pemadaman di wilayah permukaan. Bersamaan dengan hal itu, ternyata di gerak permukaan ini ada lagi terbakar dan mendekati rumah. Dan tadi kita coba juga jat adiptif itu dan alhamdulillah untuk blokir kepala api dan penyebarannya bisa kita. Kita uji coba, tetapi ini uji coba yang paling bagus ya pada saat pemadaman dengan api aktif. Nah, alhamdulillah kita bisa cepat penanganan dengan satu tanki tadi bisa selesai. Jadi dia untuk menutup pori-pori tanah agar api itu tidak mendapat oksigen ya, kalau sudah kena asal-muasanya di situ dulu. Jadi kalau kita tutup, kemudian api yang di bagian bawah kita bisa tutup, sehingga tidak berkembang. Selain untuk memadamkan kebakaran lahan dengan api menyala, petugas BPBD juga menerapkan penggunaan racun api pada sisa kebakaran lahan gambut yang masih berasak. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.